Sebuah kapal tongkang pengangkut kayu akasia milik salah satu perusahaan kertas terbakar di sungai Siakiriam. Kapal tongkang diketahui berasal dari Kelimantan menuju pabrik kertas di Perawang, Kabupaten Siak. Namun sebelum sampai di tujuan, kapal naas tersebut terbakar saat berlayar di sungai Siak. Sulitnya akses untuk menjangkau api, membuat petugas terpaksa mengerahkan satu unit helikopter waterbombing milik perusahaan untuk memadamkan api lewat udara. Kira-kira kurang lebih pukul 13 siang tadi kami mendapat laporan dari seorang warga. Ada satu buah kapal tongkang membawa kayu akasia terbakar di perairan sungai Siak. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Siak Riau, Ahmad Isun dan Wahyu Falatehan melaporkan.